Hai guys, this is Bray, and kembali lagi ke membaca kisah Genshin Impact Bukan gameplay, bukan series, kita kembali lagi untuk membaca kisah untuk di Genshin Impact Dan disini teruturus untuk artefak Saya akan lihat saat targetnya bisa baca dua, tapi kalau tidak berarti ya cuma satu saja Dan sebelum lanjut, saya akan katakan bahwa Mohon maaf, kalau misalnya nanti ada pendapat saya keluarkan Atau misalnya saya bercerita tentang sesuatu yang belum benar adanya Ya silahkan kalian bebas untuk kasih koreksi dan tanggapan nanti di komentar Supaya bisa pin, supaya itu untuk pembenaran kalau misalnya ada kesalahan Karena apapun yang saya sampaikan ini bahasa kalian pernah saya alami Dan sejauh ini kalau misalnya artefak yang saya baca ini berhubungan sama sesuatu story yang ada disini Saya belum menyelesaikan story questnya si Furina Saya juga belum menyelesaikan quest storynya si Navia Navia, siapa namanya? Navia Kasbar, Tas Ada nama belakangnya si Navia dan ada dua war quest ini Saya selesaikan war quest yang sebelumnya yang Melusine dan Robot Dan tinggal yang ini quest yang bersama Caterpillar Yang mempergi ke Narcissian Crush dengan Leroy Ya, quest yang itu Semoga tidak berhubungan sama ini, tapi kalau berhubungan Ya, kita akan lihat bagaimana nantinya Oke, kemudian itu saya akan langsung masuk Kita duduk supaya lebih santai Tidak ada voice-voice yang kedengaran nantinya Dan sorry tadi agak lagi-lagi saya tidak tahu mungkin Karena ada update kayaknya ya Ada update sesuatu, grafik atau Windows update Makanya lagi-lagi ya teman-teman karena laptop yang lagi-lagi Oke, lanjut ke buka arsip Dan kita akan masuk ke artefaknya Akan kita baca kisahnya yang pertama Yaitu kemarin saya selesaikan untuk Marcius Hunter Jadi sekarang saya lanjut untuk yang di bawahnya Yaitu Set Golden Troop Kalau diartikan adalah Rombongan Emas Ya, karena ini satu set Kayaknya judulnya agak gold semua Ini emas ya, golden Oke, ini yang pertama adalah Golden Song Variation Kalau diartikan adalah Variasi Lagu Emas Ya, karena Semuanya bisa artikan sih semuanya Variasi, variasi Oke, bunga yang terbuat dari kerang Mutiara terindah dan daun emas Bunga ini mekar dengan begitu indahnya Oke, bunga emas ya Kita cek kisahnya bagaimana? Janyian takdir pernah mengaliri jalan air Menyebarkan irama kerukunan Antara peredaban dan tatanan Ketika nada itu turun Kebuasan digantikan pencerahan Kekacauan yang menguasai tanah purba telah diubah Tanah purba Berarti ini dari zaman dahulu kah? Ancient time? Sangat lampau waktunya Langan latihan perkasa bergulir Bunga air tak berakar mengapung padanya Di sebuah tempat tinggal yang seumur jagung Biduan muda bertemu dengan seorang pejuang Oke, di tengah seair penaklukan yang sebanyak bintang di langit Lagu ini tidak kalah menarik Tapi ombak menjadi saksi persahabatan para pejuang Juga meramalkan kesudahannya Biduan muda yang belum sempurna menenggalkan hasret kebiadaban Dan kemudian bersahabat dengan para hamba yang ditaklukan Nama si hamba telah dilupakan Namun di kemudian hari dia dikenal dengan sebutan Kasiodo Si hamba ini berarti yang ditaklukkan oleh si biduan tua tadi ya Biduan muda Dan pejuang muda mengikuti sang biduan ke Kapitolium Emas Kota tertinggi di Ibu Kota Emas Ujian dan nantian yang sulit dilewati Sang Raja Dewa Sang Raja Dewa mengangkat mereka menjadi tuan Kasiodo itu disebutkan dari artefak sebelumnya Di Marchess Hunter Kasiodo ini yang pemimpinnya Marchess Hunter kan sebelumnya Atau temannya si Marchess Hunter Yang kalau salah ada si Ingold Sam Samuel Sam sama yang Ya pokoknya ada disebutkan Kayaknya di bagian goblet Gobletnya Marchess Hunter nih Si Kasiodo Dan ada kota emas Kapitolium Emas Ada kota emas ini dimana lokasinya Tinggilah hati para penduduk kerajaan Yang jaya laksana bunga emas Tidak ada kemiskinan Tidak ada keibadaban Tidak ada kebiadaban Mata Sang Raja Dewa melihat Dewa yang bisa melihat segalanya Kebanggaan melindungi mertabat bangsa Juga menjadi ujung tombak yang bersinar keemasan Demikianlah keperkasaan Sang Raja Dewa tak tertandingi Tatanan yang baik hanya dapat diciptakan Lewat kedaulatan penuh Tatanan yang baik melahirkan seni dan keindahan Di tanah emas yang indah Kelemahan kebodohan dan kebiadaban Tidak diterima Tidak dibiarkan Hanya bisa takluk atau dilenyap Sahabatku Saudaraku Janganlah mengingat masa lalu yang sengsara Janganlah mengenang kesalahan dan kerendahan mereka yang sudah berlalu Tubuh yang sederhana Jiwa yang lemah Semua telah dibuang Dan berubah menjadi sekuat baja Mengapa meratapi hal yang teramat kecil Sahabatku Saudaraku Dengarkanlah lagu yang tidak pernah berubah Irama dalam kalbu Itukah kebisikan Sang Raja Dewa? Kerajaan yang jaya Hanya memandang dunia masa depan yang sempurna Masa depannya menghadirkan lagu Penghabisan Kancuran bagi mereka yang sudah berlalu Ini percakapan antara seseorang ya Yang bagian dua paragraf ini Dan Kota emas Berarti ada kota emas Apa ini bagian dari fontainnya Si kota emas ini Oke semoga Miku tidak bermasalah ya Kayak Kayak Miku sebelumnya bermasalah Pas di record untuk Bayonetta Kayak bez-bez begitu Entah kenapa ini Saat sekarang lagi cek-cek Semoga tidak terjadi lagi untuk hal itu ya Lanjutkan yang kedua Golden Bird Shading Burung emas rontok Berarti ini bulunya burung emas ya Ada kota emas Bunga emas Dan bulu emas Dari burung emas Mungkin juga Bunga emas yang dibuat Menggunakan kerawang perak dan emas Dihiasi dengan sebuah kristal safir Cemerlang di atasnya Yang kristal biru ini kan Yang pasti tengah-tengahnya Ketika angin laut berlalu Semburat merah muda muncul di langit Fajar Burung laut tidak berdiam lama Di pelabuhan Seribu Tiang Hanya meninggalkan bulu-bulu yang berserahkan Pelabuhan Seribu Tiang dimana lagi Lagu yang tadinya Megah dan Selaras pun ada Akhirnya tidak ada kerajaan yang dapat Memerintah selama-lamanya Seperti air yang meluas Kekuasaan melahirkan kemajuan dan tatanan Tapi juga menghadirkan kesombongan Kekerasan serta pemerasan Di kota mereka yang telah berlalu Di lembah-lembah pengasingan Bahkan di kaki gunung Kapitolium Kapitolium ini kota emas Saya artikan seperti itu Biduan yang mengeringi basukan besi Berzira berkelewan Mengambil segalanya dari orang-orang Mereka yang belum takluk Dan mereka yang belum dirampas airnya Bersatu dan bersumpah untuk bertahan Sampai tumpah darah Berarti si biduan muda yang dengan si Kasiodor itu pergi untuk menaklukkan orang-orang Dan mengambil air mereka Berarti disini kayak ada krisis air Atau ini yang sesuai dengan yang di quest story-nya si Furina Dimana ada wabah yang melanda suatu daerah Sehingga airnya pergi Kayak akibat ada Apalah Kayak kebencian Atau ada Hal-hal-hal Gaib yang terjadi di tempat itu Sehingga air itu pergi Dan jikapun ada air Itu sangat terbatas Sehingga mereka merampas air-air ini Entah apakah lari ke sana ceritanya Atau cuma sakit Ketika saja antara story quest-nya si Furina Seperti yang ditakutkan Dan seperti yang ditangisi Saudaraku ketika kamu bernyanyi Dengarkanlah suara mereka yang di bawah Tidak semua rela rumah dan alamnya direbut begitu saja Tidak semua dapat menerima lagu ini Kamu menjabut mereka bangsa yang sudah berlalu Saudaraku Tapi yang bersumpah setia ke masa lalu Pun punya tekat Dan harga diri yang tak boleh dipandang sebelah mata Kita pernah ingin menaklukkan dan mendominasi bangsa ini Tapi bagaimana mungkin kejayaan kerajaan Wait Ini Remuria kan? Ini kisah tentang bangsa Remuria kan? Karena kan sebelum ada Fontaine Kan dulu itu ada kerajaan tertua Yang kemudian hancur ya Kehancuran dari kerajaan Remuria Yang saya obsesi belum membaca semua bukunya Itu tentang Iya apakah Ingin menaklukkan bangsa begitu kan Sehingga nanti mereka dijatuhkan kembali Begitu lah Lemah Lemah Welas Asi Mengaburka pikiran Melembutkan hati Dan menciptakan kelemahan di belakangmu Jika kebiadaban dan ketidaktahuan Masih tersisa di Fontaine Meracuni perairannya Maka biar kami yang memusnahkan Jika para biadab ingin bergabung Dengan kejayaan kami Silahkan Seperti Tuhan kami yang mulia Juga menerimakan Tapi sejak naga racun Sekila Naga racun Sekila Menghancurkan menara dan membunuh para biduan Suku-suku liar yang terkena racunnya Sudah tidak layak untuk diselamatkan Atau diterima Karena tidak layak Mereka harus dimusnahkan dari darat maupun perairan Seperti kita mengusir wabah dan pa dan bara dari tanah ini Ketika itulah zaman kemasan ditutup Pemberontakan dan perang bergejolak tanpa henti Ruang tahta penuh dengan teriakan takluk Kehancuran dan ratapan Para suku liar Raja dewa pun terjaga serta terkejut Naga racun sekila Adakah saya pernah baca ini sekila-sekila? Karena ada singapku yang pahlawan Di artefak Di artefaknya Yang di desert kah? Yang kayak ada menara Di dalam itu ada isinya kayak putri-putri Dan nanti menaranya dihancurkan Menara ini yang tower yang ada di daerah fountain itu Yang tinggi sekali Yang di bagian bawahnya Kayak ada awan-awan Ya meskipun saya sudah terspoiler sedikit Saya lihat dari temanku Bahwa nanti setelah menyelesaikan suatu quest Itu menara yang tinggi sekali itu akan tenggelam nanti masuk ke dalam air Kalau tidak salah ya Dan nanti disitu akan hilang Jadi lautan luas Tidak ada lagi menara tinggi itu Jadi yang dimaksud menara itu yang ini Yang itu kah? Yang dimaksud di dalam kisah dari bulu burung emas ini adalah yang menara tinggi itu kah? Dan ada si naga racun skila Kayaknya saya belum pernah dengar namanya Oke Lanjut ke tiga Golden Era Prelude Pendahuluan era keemasan Ya tadi di endingnya yang di sebelumnya Yang di artefak yang bulu ini tuh Masa kejayaan kota emas ditutup ya Oke lanjut Jam matahari yang indah terbuat dari emas dan perak Sepertinya aliran waktu pada jam ini telah lama berhenti mengalir Ya sama dengan arah jam waktu yang dari artefak apa itu yang juga sudah berhenti ya Oke lanjut kisah Angin kuat ketika fajar yang membebaskan menyanyikan lagu kuno Waktu tak lagi bergulir namun kembali ke masa lampau bersama sang biduan Ini flashback ya Mengalir bersama air melampaui kubah emas kejayaan yang jaya Melewati rumah hijau berdinding tinggi Bersama angin kemarau yang lembut Baik bangsawan di atas kapal atau bangsa liar yang jadi tawanan Semuanya hanyut dalam alunan lagu zaman yang indah Tenggelam dalam kenangan Karena dunia zaman itu penuh kelimpahan Ketika raja segala raja bertahta Raja segala raja Oke Aku datang dari tanas kecil Pulau kecil Aku lahir di rumah gubuk Tumbuh di desa ilalang Dan merumputan Saat pejuang bersira ke cemerlang Menghampiri rumahku Mereka membawa kabar penaklukan Aku hanyalah pemuda awam Tanpa persangka mengikuti makhluk setengah dewa ke kota Berkat jariku yang gesit Berkat suaraku yang ceria Aku dileputkan dari penghambaan Raja dewa melihatku Dan aku melihat kedikdayaan peradaban Kekuatan sebuah tatanan Dagingku dan tulangku Biarlah semuanya berganti Nama aku dan bangsaku Biarlah semuanya ditinggalkan Dunia hanya akan mengenal Nama Boetius Oke Sekali lagi Ada nama ini di artefak sebelumnya Boetius Oke 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 Ini Kayaknya menceritakan artefak yang sebelumnya Karena ini kan dari masa lampau ya Raja sekalian raja ini King Rimuria King Rimes Ya Rimuria Nama kerajaannya Nama rajaannya King Rimes 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 Ya Adil bertahta Lagi zaman itu sangat melimpas kekayaannya Maka disebut sebagai kota emas Ya Makanya kota emas Kota yang sangat kaya Apa semua Dan entah kenapa setelah itu Kota emas ditutup ya Karena berkat perang ya Tadi ada perang Dan ingin menaklukkan Daerah tertentu Begitu ya Oke Ini untuk Era keemasan Lanjut yang keempat Golden Night Bessel Bessel Kesibukan Malam Emas Artinya ya Gucci perak kuno Yang pernah diisi dengan Anggur berkualitas Semerah rubi Sekarang tidak ada apa-apa Selain air laut Yang pahit Oh ada isinya airin Artinya jatuh ke dalam air dong Artinya mirip Peruntuhan Atau kehancuran Kejatuhan Dari kerajaan Remuria Sehingga mereka sekarang Sudah ada dalam air Hmm Kisah Laut yang tenang bergelora Meluncurkan kapal Di antara rumah yang sunyi Dan kuil Di bawah rembulan pucat Kuba emas Yang terlihat begitu megah Di siang hari pun Kehilangan kilau Raja Dewa terjaga dari mimpi Cahaya bintang yang murni Telah beranjang Kekerasan dan pengasingan Menimbulkan kegelapan Segala kegelapan Melingkupi Kuba Agung Dalam ketakutan dan penyesalan Dia memanggil Pengawal paling setia Serta biduan paling cakep Perintahnya yang terakhir Dikumandangkan Agar kedamaian Kembali ke tanah yang terpecah Sekali lagi Kayaknya biduan ini adalah Penyihir-penyihir Atau para putri-putri Yang ada di menara Kayaknya Tapi seperti air bah Yang tidak bisa dibendung Kesombongan dan prasangka Meluluh Lantakan Harmons Dan penguasa Semua pengorbanan Semua rencana Semua hancur Di tangan orang fasik Semua runtuh Pada kesudahannya Baik balan Harmos Harmos Terbarik Harmos Boetius Namanya Boetius Itu temannya Si Siao Tapi ini Boetius Saya anggap ini Orang-orang yang ada di Atau yang hidup pada zaman Keemasan Yang hidup di era Keemasan Kota Mas Rancawannya Hanya didengar oleh Runtuhan Demikian pula Dosa pengkhianatannya Dicatat oleh Runtuhan Karena gila Sesat Dia mengkhianati Semua Tatanan tidak semudah Itu berubah Manusia tidak menyesal Kayaknya ini Pas runtuhnya Remuria Kayaknya ini Yang dimaksud disini ya Oke dan terakhir Golden Troop Reward Kalau diartikan Hadiah Kelompok Emas Mahkota kuno Yang lebih seperti Property panggung Dibandingkan Aksesoris Seorang Penguasa Ini cuma aksesoris ya Dibandingkan dari Mahkota Untuk Pemimpin Mungkin Si Dewa Raja Segala Dewa Yaitu si King Rimes Dalam kesunyian Dalam Dalam kesunyian Sedalam lautan Kota dan menara Kerajaan Yang tinggi menjulang Kayaknya menara itu yang itu deh Yang tinggi yang saya bilang tadi Menjadi stan emas Yang pudar Seperti arwah Mimpi kuno Yang gagah perkasa Tiraisan diwara Zaman kemasan Telah diturunkan Irama yang harmonis Dan bersatu Sudah tidak terdengar lagi Gaungnya Di tengah ambisi Dan penyenatan Yang porak-poranda Masyarakat Masa lampau Mendirikan Peradaban Baru Peradaban baru Ini apa? Celakalah tatanan Yang sempurna itu Yang sekali lagi Hancur diinjak-injak Kebedaban Yang lemah dan gelap Telah menguasai Tanah kekaisaran Oke Rodan mata air Mata air dan pasukan berkuda Racawan Anak kecil Menggantikan syair-syair Pahlawan Bunyi-bunyian Yang cerai Berai Menggantikan lagu Kemuliaan Abadi runtuh Bersama dengan Hilangnya Akal sehat Sang Raja Dewa Kebangkitan Kebangkitan kaum Biadab Mengutuk Ida ingatannya Apakah bangsa Yang agung Mulia Harus jatuh Oleh kebiadaban Akankah Kedegilan Dan kebodohan Menelan Peradaban Serta Akal Budi Perpanggung emas Di istana yang pudar Para biduan Yang kehilangan lagunya Meretapi masa lalu Yang tak akan kembali Dalam kesunyian Berhala yang lapar Mendengarkan Menantikan saat berburu Saat memangsa Jiwa-jiwa tak berdosa Ketika nyanyian emas Dilakukan kembali Para biduan emas Yang taat dan setia Akan menerima ganjarannya Ketika tantangan Tantangan sempurna Memisahkan manusia Menjadi tuan dan hamba Maka kesejahteraan Dan keindahan Akan kembali Kerajaan yang berjaya Bertahanlah Hingga tiba waktunya Ketika setiap biduan Akan dihari-hari Masa depan Yang penuh harapan Kayaknya membuat Peradaban baru ini Setelah runtuhnya Remuria Tapi Kalau memang begitu Kalau yang saya bilang ini Yang ke arah sana maksudnya Berarti yang selama ini Saya artikan bahwa Era dan kota kemasan ini Terjadi pada saat Kerajaan Atau Runtuhan Remuria Yang dipimpin oleh King Remes Si Raja Dewa Raja Dari para Dewa Yang ditemani Dengan para biduan Emas Anggaplah para Cewek-cewek cakep ya Cewek-cewek cantik Tadi dibilang oleh si Basarkan teks yang ada disini ya Ya Itu saja untuk Golden Troop Ya Kisah yang bisa saya bacakan Jadi Kalau yang betul ya Entahkah Apa cuma tebakanku saja Saya salah Kalau menurut Ini mengarah ke Bagaimana Sedikit kisah lalu Dan sekaligus Menambahkan beberapa Sepatah kata Dari para orang-orang Yang terlibat Dalam Keruntuhan Dan kehancuran Dari Kerajaan Remuria Bersama dengan Raja Dewa Si King Remus Dengan Siapa tadi Boetius Para Boetius Dan Kasiodo Dua orang yang Dia percaya Atau yang dia temani Si King Remus ini Ya semoga saja Betul seperti itu ya Sekali lagi Cepat dapatku Silahkan nanti dikoreksi Kalau misalnya ada kesalahan Dan sepertinya Cuma satu yang bisa saya baca ya Mungkin Ada jeda dulu Atau Nanti kapan-kapan lagi Selanjut untuk Dua artefak yang tersisa ya Karena berdasarkan dari sekarang Di 4.3 Ada artefak baru Jadi nanti kita akan coba Untuk baca artefak ini Jadi saya bacanya Sebelum saya temukan Kejadian atau insiden Kayak ibarat Kalau misalnya kalian sudah baca Artefak yang Artefak Hydro Itu yang Nim 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 Dream Apakah Ya yang nim itu Saat awal rilis Di 2.3.6 Misalnya kalian sudah baca Di 3.6 Untuk Kisah dari artefak itu Kalian sudah bisa dapat Penjelasan tentang Bagaimana si Hydro Archon sebelumnya Sebelum kalian muncul Ke 4.0 Sampai ke Fontaine Jadi kayak begitu Jadi saya mau kalian baca Nanti yang dua ini Yang mungkin saja Belum berhubungan Dengan kisah sekarang Atau bisa jadi Sudah berhubungan Atau mungkin Saat nanti Keluar map baru lagi Atau saat rilis Natlan Ya seperti itu Oke Sampai ketemu nanti Di kisah berikutnya Oke Terima kasih telah menonton